selamat menikmati dan bahasa Indonesia sebelumnya kalian amati bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan ada apa saja? ada daun, buah, batang, akar dan bunga kira-kira apa guna daun? apa guna bunga? apa guna buah? apa guna biji pada buah? dan apa guna batang? serta apa guna akar? nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan itu dan gunanya atau fungsinya yuk, sekarang kalian buka buku kalian halaman 20, pembelajaran 3 oke bagian tumbuhan dan fungsinya pertama ada akar akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah namun ada juga akar yang berada di atas tanah bahkan juga ada yang menggantung tumbuhan mendapat makanan dari akar akar menyerap zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus hidup akar mempunyai bagian-bagian utamanya yaitu inti akar rambut akar dan tudung akar inti akar berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun dan pembulu tapis pembulu tapis itu fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan kemudian ada rambut akar rambut akar disebut juga bulu akar yang berfungsi untuk menembus tanah dan menyerap air dari dalam tanah dan ada tudung akar yang terletak di ujung akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah nah ini adalah bagian-bagian akar yang tadi ini ada rambut akar atau bulu akar ini ada ujung akar kemudian ada tudung akar inti akar itu ada di sini di dalamnya ada 4 jenis akar yaitu 1 akar serabut akar serabut bentuk akarnya berukuran kecil tumbuh di pangkal batang dan berukuran sama besar akar ini terdapat pada tumbuhan monokotel atau biji berkeping satu seperti bayam, jagung, padi, kangkung, dan tebu ini adalah contohnya lihat akarnya kecil-kecil seperti rambut dan mudah untuk dicabut kemudian ada akar tunggang yang memiliki satu akar besar atau akar pokok yang merupakan kelanjutan batang dan akar lain merupakan perjabangan akar utama akar ini terdapat pada tumbuhan dikotel atau biji berkeping dua contohnya adalah pohon mangga pohon rambutan dan pohon jeruk nah ini adalah contoh akar tunggang ini adalah akar utamanya dan ini adalah cabang cabar akar atau akar primer ini akar lateral itu adalah cabang-cabang akarnya kemudian ada akar gantung akar gantung itu tumbuh dari batang tanaman dan bergantung di udara fungsinya akar gantung itu untuk menyerap air dan oksigen yang ada di udara contohnya pada pohon beringin nah ini pohon beringin ada akar-akar gantungnya nih yang menggantung siapa yang pernah lihat nah itu adalah contoh akar gantung dan yang terakhir adalah akar nafas akar nafas adalah akar yang muncul ke permukaan tanah akar nafas memiliki celah agar udara bisa masuk ke pori-pori tumbuhan fungsi akar nafas adalah menopang dan menegakkan batang pohon agar kokoh contohnya adalah pohon bakau nah ini adalah akar nafas akar nafas dia menggantung atau adanya di permukaan tidak ada di dalam tapi di permukaan tanah di atas tanah kemudian batang batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah fungsi batang adalah mengangkut air mengangkut zat hara mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan dan sebagai tempat tumbuhnya bunga daun, buah dan tempat penyimpanan makanan cadangan serta untuk penopang tumbuhan agar bisa tegak dan kokoh ada jenis-jenis batang itu ada batang basah bentuknya lunak dan berair contohnya batang bayam kemudian batang berkayu yang mempunyai kambium sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh besar atau batangnya bisa membesar yang tadinya batangnya kecil lama-lama bisa membesar seperti pohon jambu, pohon mangga, pohon jati dan beringin awalnya itu batangnya kecil karena memiliki kambium sehingga menjadi besar kemudian batang rumput yang mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya contohnya batang padi dan rumput-rumputan nah ini adalah contoh batang ini batang berkambium batang basah dan ini adalah batang rumput atau berruas-ruas kemudian kita masuk ke daun daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang bentuk daun tipis dan berwarna hijau karena mengandung klorofil atau yang disebut zat hijau daun jadi klorofil itu adalah zat hijau daun bagian-bagian daun yaitu tulang daun lain daun, tangkai daun, dan pelepah daun nah ini ada bagian-bagian daun ini yang tadi tangkai daun pelepah daun tulang daun dan helai daun nah ini helai daun daunnya, kalau kita bisa menyebut daunnya itu kita sebutnya helai berdasarkan jumlah helai daunnya daun dapat dibedakan menjadi dua yaitu daun tunggal dan daun manjemuk daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun pada tangkainya sedangkan daun manjemuk adalah daun yang memiliki jumlah helai daun lebih dari satu pada tangkainya contohnya pada daun mangga daun mangga itu ada satu nih tangkainya, tangkai daun ya, ada cuma ada satu daun sedangkan daun putri malu atau daun petek ini dalam satu tangkainya ada banyak ya, ada banyak daun ini kan satu tangkai ini ini banyak daunnya ya, nah ini disebut daun manjemuk fungsi daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tempat penguapan dan tempat berlangsungnya proses pernafasan yang terjadi pada mulut daun atau stomata caranya adalah daun mengambil karbon dioksida serta melepaskan oksigen terjadi pada ya pada saat terjadinya pada saat adanya matahari itu terjadinya pelepasan atau proses pernafasan bentuk tulang daun tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan contohnya daun tanaman jambu mangga, nangka, dan alpukat ini contoh tulang daun menyirip lihat bentuknya seperti sirip ikan atau tulang-tulang ikan ya, ini anggap aja ini badan ikan nah, ini tulang-tulangnya nih ya, pernah makan ikan ada tulangnya nah, ini adalah bentuk tulang menyirip kemudian tulang daun menjari kenapa disebut menjari? karena bentuknya seperti susunan jari tangan contohnya pada daun singkong, daun pepaya, dan daun jarak nah, lihat seperti jari tangan kan kalian tempelkan di situ ada lima bentuk daunnya seperti jari tangan kemudian tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung dan ujungnya terlihat seperti menyatu contohnya daun siri dan daun eceng gondok lihat ya, nih seperti menyatu tulang-tulang daunnya nah, ini melengkung nah, ini tulang daun melengkung kemudian tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar tiap-tiap ujungnya itu menyatu contohnya adalah daun padi ilalang, pandan, suji, jagung, dan rumput biasanya dia bentuk daunnya itu panjang-panjang nah, ini seperti pohon pandan ya, daun pandan daun pandan itu daunnya panjang-panjang karena sejajar ya, untuk garisnya lurus ya, lurus sejajar seperti menggaris nah kemudian bunga bunga merupakan bagian tumbuhan yang menarik bagi makhluk hidup lainnya fungsi bunga sebagai alat perkembang biakan generatif melalui proses pembuahan bagian-bagian bunga ya, satu ada tangkai bunga bagian ini yang terletak di bawah bunga fungsinya sebagai alat penopang dan penyambung bunga dengan batang kemudian ada kelopak bunga yaitu sebagai pelindung bunga saat masih kuncuk bentuk dan warnanya seperti daun yaitu berwarna hijau kemudian mahkota bunga mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna-warni ada merah, pink, hijau, kuning ya, itu bagian disebut mahkota bunga dia adalah sebagai penghias bunga karena memiliki warna yang indah kenapa? karena menarik bagi serangga-serangga dan kupu-kupu lain untuk datang hinggap di bunga ya nah, serangga-serangga dan kupu-kupu itu membantu dalam proses penyerbukan putik dan benang sari merupakan alat perkembang biakan bunga putik terletak di bagian tengah bunga dan berfungsi sebagai alat kelamin betina sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantannya nah, ini adalah bagian-bagian bunga yang tadi nah, ini disebut tangkai bunga ya, kemudian ini dasar bunga dan ini adalah kelopak bunga ya, tadi bentuknya kan seperti daun ya warnanya hijau nah, ini ada mahkota warna pinknya ini ada benang sari dan ini kepala sari di kepala sari ini ada serbuk-serbuknya dan ini adalah yang disebut dengan kepala putik atau putik bunga bunga yang terjadikan pembuahan akan mengalami yang namanya bakal biji sehingga nanti menghasilkan buah bunganya berubah menjadi buah di dalam buah itu yang disebut adanya bakal biji pada putik terjadi proses penyerbukan dan pembuahan apa itu penyerbukan? penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik lanjut kita ke buah dan biji buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji kemudian bagian-bagian buah itu terdiri dari tangkai, kulit, daging buah, dan biji bagian yang sering kita makan disebut daging buah sedangkan biji merupakan hasil dari pembuahan antara serbuk sari dan putik biji akan menjadi tanaman baru jika ditanam berdasarkan kepingnya, biji dibedakan menjadi dua yaitu biji monokotil dan biji dikotil monokotil itu berkeping satu dan dikotil berkeping dua dan ini tadi adalah bagian-bagian buah ada tangkai, ada kulit buah, ada daging buah, dan ini adalah biji buahnya dan ini adalah contoh biji monokotil yaitu biji jagung kenapa? karena berkeping satu, tidak ada keping yang lainnya sedangkan ini adalah contoh biji dikotil atau berkeping dua kenapa? karena contohnya ini adalah biji mete biji mete ini berkeping dua atau dikotil kenapa? karena kalau kita belah dia akan membentuk dua kepingnya lanjut kita masuk ke muatan IPS karakteristik sumber daya alam sesuai ruang perhatikan gambar berikut dan bandingkanlah seperti di buku kalian halaman 26 ini ada gambar ya, padi padi merupakan tanaman yang dapat ditanam di dataran rendah padi membutuhkan air yang banyak sehingga biasanya para petani itu mengairinya dengan irigasi kemudian tanahnya harus subur ya, tidak boleh tanah yang tandus sebelum menanam padi, sawahnya harus dibajak kenapa? karena hasil panennya bagus kemudian ini ada tanaman kopi tanaman kopi dapat ditanam di dataran tinggi atau daerah pegunungan kenapa? kondisi tanah di daerah pegunungan itu harus memiliki zat hara yang tinggi atau mengandung humus yang sangat tinggi ya, supaya hasilnya bagus hasil kopinya dan tanahnya itu harus memiliki kadar asam tanah atau pH-nya itu 5-7 membutuhkan musim kering yang panjang kenapa? agar hasil yang diperoleh maksimal kalau musim hujan terus, nanti kopinya tidak bagus hasil panennya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia wawancara halaman 30 di buku kamu wawancara adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih tujuan wawancara adalah untuk mencari informasi secara rinci tentang suatu informasi tersebut atau tentang suatu hal atau suatu kejadian orang yang bertanya disebut pewawancara sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah satu, menghubungi narasumber nah, jadi sebelum kamu wawancara, kamu harus menghubungi narasumber yang kedua, membuat daftar pertanyaan yang ketiga, menyepakati waktu dan tempat wawancara kira-kira kapan ya di mana tempatnya, waktunya, kapan kemudian ada topik yang akan dibahas saat kita mau wawancara kita harus ada topiknya, misalkan tentang virus corona nah, maka kita harus cari narasumbernya siapa kemudian kita memiliki maksud dan tujuan kita wawancara itu apa ya, kalau nggak punya tujuan, nggak ada maksud, ngapain bertanya nah, seperti itu, jadi kalau kita bertanya itu kita punya tujuan atau maksud nah, terakhir dalam wawancara itu setelahnya adalah kita membuat laporan wawancara dalam membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara kita harus menyiapkan atau menggunakan kata tanya yang meliputi kata tanya adik simba adik simba itu apa? A-nya itu adalah apa? yaitu yang untuk menanyakan suatu hal, benda atau peristiwa tertentu D-nya itu adalah di mana? di mana itu untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa K-nya itu kapan? yaitu untuk menanyakan waktu kejadian C-nya itu adalah siapa? yaitu untuk menanyakan orang atau pihak yang terkait M-nya itu adalah mengapa? yaitu untuk menanyakan sebab akibat atau alasan peristiwa B-nya itu adalah bagaimana? untuk menanyakan keadaan atau penjelasan suatu hal, cara atau proses pengajaran sesuatu dan beberapa untuk menanyakan banyak atau jumlah nah, jadi jangan lupa kalau mau bertanya kita jangan lupa ada kata tanya ini adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana oke, sampai di sini pembelajaran hari ini tugas kalian adalah satu, mengerjakan ayo eksplorasi kegiatan 1 alaman 25 dan ayo eksplorasi kegiatan 2 alaman 27 serta ayo aplikasi kegiatan 1 alaman 32 tetap semangat tetap jaga kesehatan oke, nak kalian anak-anak hebat ya jangan tunda-tunda tugas tugas kalian agar tidak menumpuk oke sayang oke, buros ucapkan terima kasih atas perhatian kalian sampai ketemu lagi besok dalam pembelajaran tematik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh